Perhelatan MotoGP Mandalika Perhelatan MotoGP Mandalika, yang kini resmi dinamai Pertamina Grand Prix of Indonesia, akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 18-20 Maret tahun 2022 mendatang. Gelaran kejuaraan balap motor kelas dunia tersebut kerap menjadi perbincangan berbagai kalangan, terutama wisatawan domestik serta mancanegara, yang bersiap-siap memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi kawasan ekonomi khusus Mandalika yang tersohon. Mandalika memang destinasi tepat bagi para pencinta wisata untuk melakukan berbagai kegiatan seru, Mulai dari touring, trekking, bersantai di pantai, hingga menambah koleksi foto instagramable, sebelum melancong ke DPSP Mandalika, yuk cari tahu dulu 7 kuliner khas Lombok yang wajib kamu cicipi, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk mencobanya saat berada di Mandalika nanti. 1. Ayam Taliwang Kuliner khas Nusa Tenggara Barat ini memang banyak disajikan di daerah lain, namun, saat berkunjung ke Mandalika, rasanya rugi jika tidak mencoba kenikmatan ayam Taliwang langsung di tempat asalnya, memiliki rasa pedas bercampur manis, masakan ayam ini diracik dengan bumbu tradisional yang sangat khas, bumbunya begitu meresap hingga kebagian dalam dagingnya, sehingga lidahmu akan dimanja dengan setiap gigitannya, kelezatan dari kuliner yang satu ini juga membuat ayam Taliwang disukai oleh para turis dari mancanegara, hingga membuatnya menjadi salah satu kuliner Indonesia yang mendunia. 2. Dodol Rumput Laut Lombok merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai penghasil komoditas rumput laut terbesar di Indonesia, karenanya, kamu bisa menemukan berbagai olahan dari rumput laut ketika melancong ke Mandalika, salah satunya adalah cambilan manis ini, seperti namanya, jenis dodol tersebut terbuat dari bahan dasar rumput laut serta disajikan dalam warna-warna yang menarik dan bertekstur lembut layaknya jeli, sajian manis ini dapat dengan mudah kamu temukan di toko oleh-oleh yang tersebar di Mandalika dan juga cocok dijadikan oleh-oleh. 3. Poteng Jajetujab Poteng Jajetujab untuk disantap saat berada di Mandalika nanti terbuat dari tepung beras ketan dan terkadang disajikan dengan campuran parutan kelapa. 4. Sambal Beberuk Terung Kalau kamu merasa makananmu belum lengkap tanpa sambal, maka sambal unik khas Lombok, yaitu sambal Beberuk Terung, wajib disajikan saat kamu menyantap makananmu. Sambal tradisional Lombok ini unik karena terbuat dari sayur-sayuran segar seperti terung bulat, serta tomat, dan kacang panjang yang disiram dengan sambal cabai merah yang pedas serta menggugah selera. 5. Sate Tanjung Jenis sate yang berasal dari desa Tanjung ini terbilang unik karena terbuat dari bahan dasar ikan, hal lain yang membuat sate Tanjung berbeda dari jenis sate lainnya. Sate ikan ini disajikan tanpa saus apapun, tapi rasanya sangat mantap. 6. Sayur Ares Sayur Ares yang merupakan masakan tradisional suku Sasak ini cukup unik, karena terbuat dari pelepah atau batang pisang muda, yang memang jarang diolah sebagai santapan di daerah lain, tetapi rasanya sangat manja cor. 7. Tuak Manis Lombok Di Mandalika kamu bisa mencicipi minuman tradisional khas Lombok yang terbuat dari hasil fermentasi air palem atau nira, yaitu tuak manis lombok, mengutip situs resmi program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan, disebutkan bahwa minuman ini sangatlah melekat erat dengan kebudayaan masyarakat lokal di Lombok. Tuak Manis ini banyak diproduksi di kawasan hutan pusuk, Lombok Barat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!